You're bright people, Dimas is speaking Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali teman-teman di channel Dimas Pemoharam Apa kabar semuanya? Saya sudah lama banget nih gak upload video baru Dan ini video pertama di tahun 2021 Dan saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru Buat teman-teman semua Semoga di tahun yang baru ini Kondisi makin membaik Terkait, khusus terkait pandemi COVID-19 Lalu juga kita semua diberikan kesehatan Ditambahkan terus rezekinya Dimunahkan semua urusannya Dan juga diwujudkan semua cita-cita kita Di tahun ini ya Nah saya mau sharing nih Terkait dengan scholarship journey Ini salah satu request dari teman Mengenai pengalaman saya mengikuti tes IELTS dan juga TOEFL Nah mungkin teman-teman Sebagian sudah ada yang tahu Atau mungkin masih ada yang baru Bahwa salah satu persyaratan Atau kunci bisa dikatakan Untuk kita bisa Melanjutkan sekolah Baik itu S2 Master Atau S3 Doktoral Ke luar negeri Apalagi ke negara yang English speaking countries ya Negara yang masyarakat itu berbahasa Inggris Seperti Amerika Serikat Inggris Raya Atau Australia Itu kita membutuhkan nilai Bahasa Inggris yang terstandar tadi Nah dua yang paling populer digunakan Itu ada namanya IELTS Dan juga ada namanya TOEFL Nah di video ini saya akan sharing Apa sih IELTS dan TOEFL itu gitu ya Saya juga akan sharing pengalaman saya Mengikuti kedua tes tersebut Terutama untuk IELTS Yang saya mengikuti itu Di tahun 2019 Akhir bulan November Dan saya Alhamdulillah mendapatkan Skornya gak jelek-jelek banget sih Saya dapat Overall 7,5 Dari maksimum itu 9 Nah saya juga nanti akan sharing Khususnya nih Buat kalau teman-teman yang Tuna Netra Bagaimana sih Biar bisa mengikuti tes IELTS dan juga TOEFL itu ya Nah tapi sebelum kita lanjut Jangan lupa Buat teman-teman yang belum subscribe Di channel 5SPAI MUHARAM Silahkan di subscribe Dan diaktifkan Lonceng notifikasinya ya Agar kamu Bisa jadi orang pertama Yang dapatkan video terbaru dari saya Baik itu berupa interview Dengan sahabat-sahabat yang menginspirasi Tips, pengalaman Di bidang pendidikan Terus juga Teknologi Dan juga Cuapan-cuapan saya Dan jangan lupa like Kalau suka Dan di-share ke sebanyak mungkin orang Agar makin banyak yang tahu informasi ini Oke Kita mulai saja So let's get started Nah teman-teman Jadi Saya itu Ceritanya Gini ya Saya kan sudah Emang sudah punya Cita-cita itu lama ya Untuk ingin lanjut S2 Keluar negeri gitu Dan dengan biaya siswa Karena kalau pakai uang sendiri juga Nggak ada uangnya sih gitu Meskipun itu ada Tapi Kita prioritaskan buat yang lain Untuk kebutuhan yang lebih mendesak yang lain Nah tapi untuk kuliah Saya ingin bisa Menggunakan biaya siswa Karena Biaya siswa itu Benefitnya tidak hanya dari segi Pendanaan sih Atau uang Kita dibayarin gitu Tapi juga dari networking Dan itu seleksi Seleksinya ketat sekali Dan Pastinya sangat presisius ya Kalau kita bisa Lelos biaya siswa itu Nah saya sudah lama Ingin lanjut S2 Cuma terkendala Namanya itu Untuk nilai bahasa inggrisnya Nah saya ini kan Kuliah Jurusan Sasara inggris ya Sasara inggris Jadi saya sih Mudah-mudahan Bukan karena masalah Kompetensi ya Tapi Lebih ke Medium yang Akses atau tidak akses Buat saya Karena saya kan ada Keterbatas penglihatan Tapi Tapi tenang teman-teman Tips ini bisa digunakan Untuk Semua ya Saya akan Coba sharing Se-universal mungkin Nah Jadi kalau buat saya nih Sharing saja Buat yang Tunanetra Atau ada Keterbatasan penglihatan Kalau Tes IELTS Nah Tes IELTS Itu kan Kalau yang saya umumkan Itu kan menggunakan Paper ya Paper base Nah sedangkan Saya Tidak bisa Kalau menggunakan Di kertas seperti itu Harus dibacakan Nah sedangkan Tes IELTS itu Agak mahal Teman-teman Agak mahal Itu Sekitar Hampir 3 juta lah ya Kalau di Kurs ke rupiah Nah Yang murah Itu ada namanya TOEFL Tapi masalahnya Kalau TOEFL Kalau buat Tentana Netra Itu Hanya bisa disupport Dengan huruf Braille Yang Which is Kemampuan membaca Braille saya itu Tidak terlalu cepat Gitu ya Jadi Nah itu nanti saya ceritakan Berikutnya deh ya Jadi Pada akhirnya Saya baru bisa Punya nilai IELTS Itu di Tahun kemarin Di 2019 Gitu Dan itu pun juga Karena dibayarin Sama kantor Jadi sebetulnya Harusnya sudah di tahun 2018 Tapi karena waktu itu Informasi dari kantor telat Sedangkan Saya ada prosedur Tertentu untuk Mendaftar itu Agak lebih lama Jadinya Baru bisa ikuti 2019 Dan Alhamdulillah Di first Trial saya itu Percobaan pertama saya Untuk Apa Test IELTS Alhamdulillah Dapat skor yang Lumayan Jadi Test IELTS itu kan Kependekan dari ini teman-teman International English Language Testing System IELTS Nah itu Nilai IELTS itu Ada 4 komponen Teman-teman Ada 4 komponen Itu ada Reading Ada Sorry pertama Ada Listening dulu Lalu Reading Lalu juga Ada Writing Dan juga Ada Speaking Nah Untuk nilai IELTS itu Tiap komponen itu Punya nilainya Band Masih-masih Isilanya Band B-A-N-D Nah itu Skalanya itu Maksimum 9 Terendah Kalau gak salah 3,5 Kalau gak salah Nanti teman-teman bisa Komentar di kolom komentar Kalau ada yang Kalau misalnya saya salah Bisa kasih tau ya Nah Paling tinggi 9 Nah Untuk Reading Teman-teman Untuk Reading Alhamdulillah saya waktu itu Dapet nilai maksimum Nilai 9 Alhamdulillah Saya juga Agak surprise juga sih Bisa dapet segitu Lalu Untuk yang Listening Listening saya dapet 7,5 Nah sebetulnya saya expect bisa dapet 8 sih Cuman Fine itu udah bagus banget sih 7,5 Lalu ada Writing Nah sini agak kecil Dapet saya cuma dapet 6 Lalu Untuk Apa namanya Untuk speaking Nah itu saya dapet Ya not bad lah 6,5 gitu Jadi kalau secara di total Overall saya dapet 7,5 gitu teman-teman Dan Dan nilai IELTS 7,5 itu Sangat cukup ya Kalau misalnya kita ingin gunakan Untuk melamar Seperti ke Australia Nah jadi kalau Australia itu Saya kan juga Tahun ini Tahun kemarin Sorry Tahun kemarin itu saya ikhtiar Untuk Mendaftar beasiswa Lanjut kuliah Dengan beasiswa namanya Australia Award Scholarship Nah nanti saya akan Share lebih banyak lagi tentang itu Di video-video selanjutnya ya Yang pengumuman itu nanti Bulan Januari Doakan saya lulus ya Tertengah Januari ini Nah Untuk Untuk kampus di Australia Itu biasanya Rata-rata itu Nilai 6,5 aja itu Sudah banyak yang menerima Seperti itu Jadi 7,5 itu Nilainya sudah sangat cukup sekali Untuk saya bisa melamar Beasiswanya Nah tapi kalau misalnya Untuk melamar ke US Atau UK Atau kampus-kampus yang top ya Yang top Yang kampus-kampus teratas lah ya gitu Yang mungkin top 10 Atau top 20 Itu masih kurang banget gitu ya Karena biasanya itu Rata-rata butuh Overall Memang sih overall 7,5 gitu Tetapi Tiap elemennya itu Minimal 7,5 juga gitu Dan itu Wow Jadi saya butuh Banget untuk improve Di speaking Sama di writing Gitu teman-teman Tapi Hasil waktu itu Saya sangat Masih bersyukur banget sih Karena Persiapan minim Saya gak ikut Gak ikut Ini gak ikut Apa kayak Pelatihan persiapan apa Gitu kan Saya cuma pakai Dari Youtube Waktu itu Dari Youtube Jadi teman-teman Dari Youtube Jadi ada beberapa tips ya Untuk Waktu saya menggunakan Yang pertama itu Saya Banyak Cari tutorial itu Dari Youtube Jadi kayak ada beberapa itu Dari Namanya Channelnya IELTS LIS Terus juga ada English with Emma Gitu jadi Channel-channel yang memang Buatan bule-bule itu sendiri Dan dia menjelaskan Detail sih tentang Pelajaran bahasa Inggris Dan juga Khususnya tentang IELTS Gitu Jadi Beberapa elemennya itu Nah terus Tips berikutnya sih Teman-teman Coba latihan soal ya Kalau Untuk nilai IELTS itu Coba Minimal Kalau Tidak ikut Kayak semacam Tryout Atau kayak test Prediction gitu Teman-teman Bisa Cari tahu dulu Format Soal itu Seperti apa saja Karena Test IELTS itu Beda ya Dengan test Mungkin kalau teman-teman Ikut ujian nasional Atau Apa Ulangan gitu Biasanya banyak pilihan ganda Gitu ya Atau isian IELTS itu sangat berbeda Banyak formatnya Ada pilihan ganda Ada Sentence completion Terus ada Match heading Pokoknya banyak deh Nah teman-teman Caranya gampang banget Tinggal Googling aja Googling gitu ya Googling Terus Keywordnya ini aja IELTS format Nah nanti keluar tuh Ini situsnya dari Apa nih ya Nah jadi dari situsnya Resminya langsung IELTS.org Nah disitu nanti ada tuh Contoh-contoh soal Terus seperti format Bentuk-bentuk soalnya Apa saja yang ada Di tiap elemen itu Seperti itu Nah nanti detailnya Saya akan Sharing di video selanjutnya Ini aja ya Nah terus Kalau Toffle teman-teman Nah Toffle itu Saya pernah ikut itu Dulu Dulu banget Itu di tahun 2012 Sorry Ya betul 2012 Jadi 2012 Saya pernah ikut Tes Toffle Karena diajakin sama Teman yang Waktu itu Tuna Netra juga Dan dia Dapat beasiswa Untuk ke Australia Nah Untuk beasiswa Australia Wascoreship itu Enaknya itu Masih bisa pakai Persyaratannya itu Nilai Toffle Nah Toffle itu apa sih Toffle itu adalah Coba Saya gak lupa tadi apa ya What is Toffle Oh test of English As a foreign language Test of English As a foreign language Teman-teman Toffle ya T-O-E T-O-I F-L Nah Toffle itu Ada banyak sih Yang ada IBT Yang rate based Tapi ada juga Yang namanya ITP Nah ITP itu Yang masih paper based Dan itu paling murah sih Jadi Sekitar Kalau US nya berapa ya 30 dolar Kalau gak salah Tapi teman-teman nanti bisa coba Tulis di kolom komentar Kalau ada yang tahu detailnya Dulu sih saya bayar Sekitar Ya hampir 400 ribu Kalau gak salah Untuk test Toffle nya itu Nah Disini Untuk Untuk Toffle sendiri Itu sayangnya itu Kalau buat saya Karena tadi ya Saya membaca Braille itu masih lama Dia tidak bisa Difasilitasnya dengan Dibacakan Tetapi Itu dengan Diberikan soal Braille nya Jadi caranya gini Teman-teman Ketika untuk Toffle Kalau yang ini Buat yang teman-teman Tonanitra ya Kalau teman-teman yang Bukan tonanitra sih Tinggal daftar aja Secara Normal ya Biasa gitu ya Nah kalau buat yang teman-teman Tonanitra itu Harus waktunya agak lama Misalnya bisa Satu bulan sebelumnya Sebelum jadwal tesnya Nah lalu juga Nanti Googling aja teman-teman ya Googling Ke Nih Ke situsnya itu di Iief.or.id Nah saya waktu itu Ikut itu tesnya yang di Jakarta Itu kantornya di Kuningan Di Menara Imperium Kalau nggak salah Nah ini situsnya ya Iief.or.id Nah teman-teman Nanti bisa register online Di situ Bisa pilih jadwalnya Dan nanti Jangan lupa Telepon Atau kontak via email Ke Penyelenggaranya Kasih tau Bahwa teman-teman Buat yang tonanitra Bilang bahwa Teman-teman butuh Special Assistant Butuh bantuan gitu ya Special Arrangement lah Untuk Toffle-nya Dan itu nanti Kalau tonanitra itu Akan diberikan Soal dalam bentuk huruf braille Lalu diberikan Waktu ekstra itu Sekitar 100% Jadi dua kali lipat Waktunya Nah waktu itu Teman-teman Saya itu ikut Karena memang Membaca braille saya lama Yang bahasa Indonesia aja lama Gimana bahasa Inggris gitu ya Itu Nggak keburu Bahkan baru selesai setengahnya Waktunya sudah habis Padahal sudah dikasih Extra time gitu ya Dan Saya nggak Saya salah juga sih Saya nggak berani Ambil hasil tesnya Kalau misalnya saya berani Mungkin Tebakan-tebakan saya Ada yang bener kali Karena setengah terakhir itu Saya cuma nebaknya langsung aja Minta sama tolong yang Menuliskan jawaban saya itu Udah pak C semua aja deh gitu ya Siapa tuh kan dari C semua Ada yang bener gitu ya Tapi Waktu itu Saya nggak berani Ambil tesnya Karena Tengsin lah ya Maksudnya Kayak saya merasa Nggak optimal aja gitu Disitu Karena saya nggak menjelaskan semua Dan Kalau jelek Hasilnya Kalau bagus ya Masih bisa buat daftar beasiswa Tapi saya nggak tahu Karena saya nggak ambil Tapi Kemudian besar saya Kayaknya jelek Karena Setengah-setengahnya itu Nggak saya isi Dan Dia hanya dikasih soal Braille Dan tidak bisa dibacakan Karena memang Dari Cambridge-nya sana Dari Inggris Itu mereka tidak memberikan Soal bentuk Yang printed-nya Yang paper gitu Jadi hanya memberikan Soal yang bentuk Huruf Braille Jadi petugasnya pun Tidak bisa membacakan Gitu Nah Kalau misalnya Itu Nah tapi Kalau untuk IELTS Teman-teman Nah Untuk IELTS Ini saya Mendaftarnya itu Di IALF IALF Sama kantornya Di Kuningan juga Kalau nggak salah Gedungnya juga Di Menara Imperium Ini teman-teman bisa googling deh Nanti saya akan kasih linknya juga Di kolom deskripsi Nah Jadi untuk IELTS Saya waktu itu tuh Mendaftarnya harus minimal 3 bulan sebelumnya Jadi Waktu itu saya mendaftar Kira-kira bulan September Agustus atau September ya September, Oktober, November Agustus kalau nggak salah Agustus akhir Agustus akhir Jadi saya datang Bilang Menghubungi dulu Pihak-pihak ininya Pihak penyelenggaranya Lalu saya datang ke sana Saya datang ke sana Dan ketemu dulu Dengan petugasnya Dan kita bikin special arrangement Kayak misalnya di-assess bahwa Saya butuhnya apa Oh saya nanti butuh Untuk mengerjakan itu Saya pakai komputer Jadi nanti Mereka akan menyediakan soft copy Lalu saya mengerjakan Di laptop Mengerjakan di laptop Untuk soal reading ya Untuk sorry Dari listening itu Kalau listening Jadi mereka nanti akan Memutarkan Tipnya Akan di pause-pause Setiap soal Diberhentikan Jadi saya nanti bisa Tulis Baca soalnya itu Di laptop Dan isi jawabannya juga Di laptop Untuk reading Nanti soalnya itu sudah Untuk soft copy Dikasih ke laptop Dan saya bisa Masih mengerjakan Di laptop juga Di answer sheet Itu kita disendirikan Nanti gitu Biar kecampur Mas soalnya Lalu Untuk writing Ya sudah pasti di laptop Juga ya Seperti itu Karena laptop saya kan Ada screen reader Lalu untuk speaking Itu sama Seperti yang lain Seperti biasa Cuman bedanya Kalau lain mungkin kan Ada bagian take notes Nah itu Mereka Suruh tulis di kertas Saya cukup tulis di laptop Kalau misalnya Saya butuh Untuk poin-poin Untuk nanti Pas di Session speaking Nah itu Harus 3 bulan sebelumnya Teman-teman Saya waktu itu 3 bulan sebelumnya Lalu bayar Payment Dan langsung Dikasih jadwalnya Di bulan November November akhir Untuk tesnya Gitu ya Dan Sepertinya sih Kalau buat yang Tuna Netra itu Bisa di adjust juga Kalau saya kan Saya bisa pakai laptop Pakai screen reader Saya jadi baca sendiri Pakai laptop Tapi kalau buat teman-teman Yang mungkin Tidak bisa pakai laptop Mungkin Mereka bisa Menyediakan reader Atau Opot juga Untuk membacakan Soal-soalnya nanti Seperti itu Nah itu sih teman-teman Pengalaman saya ikut IELTS dan juga TOEFL Jadi Sekilas seperti itu Dan beberapa tipsnya Teman-teman Sudah bisa mulai cari ya Untuk Formatnya Cara daftarnya Gitu Dan Saya sih pengalaman saya Untuk mendaftarnya itu Mengikutnya di Jakarta ya Mengikutnya di Jakarta Tapi Kalau untuk TOEFL Teman-teman bisa cek itu Di situsnya IEF.or.id Nanti saya juga kasih di link deskripsi Untuk tempat-tempat tesnya Itu ada beberapa daerah juga Dan mereka semua support Harusnya Buat yang Kalau misalnya Buat teman-teman Tuna Netra Ingin mengikuti TOEFL ya Kalau untuk IELTS Itu kalau gak salah Yang baru support itu IALF itu di Jakarta dan juga di Bali Gitu teman-teman Nah Mudah-mudah bisa bermanfaat ya Dan Teman-teman bisa Mendapatkan hasil Optimal Maksimum Untuk Nilai bahasa Inggrisnya Karena ini Bermanfaat sekali Untuk banyak hal Terutama Teman-teman yang ingin Mengajukan Biasis Untuk lanjut kuliah Keluar negeri ya Dan Menduanya juga nih Teman-teman sekali lagi Saya pengumuman Di pertengahan Januari Mudah-mudahan saya lolos Dan Nanti saya bisa Lebih banyak sharing lagi Ke teman-teman Khususnya buat para Scholarship Hunter Seperti itu Oke Thank you Bright people Jangan lupa Di subscribe ya Buat yang belum Dan klik like Dan juga di share Ke sebanyak mungkin orang Sampai ketemu lagi Di video-video saya selanjutnya Semoga Video-video bermanfaat Dan kita semua bisa Mendapatkan masa depan Yang lebih cerah Secara sinar mentari Thank you And see ya